DPR mengembalikan surat pergantian antar waktu anggota fraksi Partai Demokrat Gede Pasek. Surat PAW itu dikembalikan karena tidak sesuai prosedur dan catat administrasi. Ketua DPR RI Marzuki Ali menjelaskan, surat PAW Gede Pasek tidak sesuai dengan prosedur. Menurutnya surat pergantian antar waktu harus ditandatangani oleh Ketua Umum Partai, bukan Ketua Harian Partai. Marzuki mengatakan DPR tidak melihat bagaimana proses pemberhentian seseorang dari partai politik, namun melihat prosedur yang berlaku sesuai undang-undang. Hingga surat itu dikembalikan Gede Pasek masih berstatus sebagai anggota DPR fraksi Demokrat. DPR bekerja atas nama undang-undang. Nah, karena azaz legalitasnya itu belum memenuhi undang-undang, maka itu kami kembalikan untuk diperbaiki supaya memenuhi ketentuan undang-undang. Terima kasih telah menonton!